Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Tata Steel Chess Turnamen 2023 sudah berakhir tadi malam kawan Menyelesaikan 13 babak dan yang menjadi juara adalah Anish Giri Selamat buat Anish Giri dan para fansnya Dan bagi kawan-kawan yang menebak Anish Giri Beberapa waktu yang lalu siap-siap nomor kalian akan saya undi beberapa saat lagi kawan Bagaimana Anish Giri ini bisa memenangkan kejuaraan ini kawan Padahal selisih poinnya sampai babak ke-12 ini selisih setengah poin atas Abdus Satorov Karena di babak terakhir tadi malam Abdus Satorov ini kepleset kawan Oleh pecatur tuan rumah Jordan Van Forest Abdus Satorov kalah di babak terakhirnya Sedangkan Anish Giri menang atas Richard Rapot di babak terakhirnya kawan Maklus Kalsen juga menang terhadap Arjun Eregaisi Dan skor akhirnya sama dengan Abdus Satorov kawan Sedangkan Wesley Soe ini bermain remis melawan Pragnananda Di game yang lain ada juga Parham yang memetik kemenangan kawan Atas Levon Aronian sekaligus ini menjadi kekalahan pertama Levon Aronian di turnamen ini Sedangkan Karwana VS Ding Liren ini permainannya remis sangat cepat kawan Partai yang berlangsung sangat cepat Sedangkan partai yang lain Kamer VS Kukes ini berakhir remis Jadi selamat buat Anish Giri kawan dan para fansnya Dan kita langsung ke papan undian kawan Di mana yang menebak Anish Giri cukup sedikit kawan Dari 100 tebakan 100 lebih kawan Yang mencoba menebak siapa juara Tata Steel ini Hanya ada 6 saja yang menebak Anish Giri sebagai juaranya kawan Dan langsung saja kita undi Untuk 2 pemenang masing-masing pulsa 50 ribu rupiah kawan Pemenang pertama kita ambil langsung Kalau hanya sekitar 6 ini kemungkinan kemenangannya jauh lebih besar Tidak banyak yang harus kita undi kawan Dan pemenang pertama untuk pulsa 50 ribu rupiah adalah nomor 9877 Selamat buat nomor 9877 Dan satu lagi kita ambil kawan Nomor berikutnya adalah 2015 Jadi 2 pemenang untuk edisi Tata Steel ini Ada 2 nomor yaitu 9877 dan 2015 Seperti biasa kalian bisa menghubungi admin kawan Nomor admin ada di kolom deskripsi Nanti admin akan tunjukkan caranya untuk mengkonfirmasi kemenangan kalian Tentu ada syarat-syaratnya kawan untuk memastikan bahwa ini adalah nomor kalian Oke sekarang kita ke papan analisis kawan Permainannya Anish Giri melawan Richard Rapport di babak terakhir tadi malam Langkah pertama dimainkan oleh Anish Giri bermain dengan pion E4 Kita temui pembukaan Sicilia Defense dari Richard Rapport Kuda F3, pion D6, pion D4 Sicilia terbuka sekarang kawan Kuda F6, kuda C3, dan kuda C6 Tantang Richard Rapport memilih dengan serangan Richard Rouser Pada posisi kawan, pilihan utama bagi hitam bisa bermain dengan pion E6 Inilah langkah yang paling populer dilanjutkan oleh hitam Atau gajah D7 kawan Untuk antisipasi tekanan dari gajah B5 Atau menteri ini langsung keluar ke petak B6 Mencoba mengincar pion racun petak B2 kawan Itulah 3 pilihan utama Tapi seperti biasa, permainan Richard Rapport ini menghadirkan ide-ide yang jarang Dimainkan pada jalur utama Dia memilih langkah pilihan nomor 5 atau nomor 6 kawan Dengan pion G6 ini, variasi dragon, variasi naga Dan disini pilihan utamanya adalah Sicilia kuda yang ada di petak F6 kawan Untuk merusak struktur pion Agar bertumpuk di lajur F Dan hitam tidak mempunyai kekuatan pion kawan di pusat Mungkin tidak bisa bermain lagi dengan pion E5-nya Dia mempunyai pion terpisah di lajur pusat Inilah yang dilakukan oleh Anis Kiri kawan Langsung cikat kuda yang ada di petak F6 Pilihan terbaik Sehingga sekarang, coba lihat Ada pion bertumpuk di lajur F Nanti pasti berusaha didorong untuk segera mengadu pion ini Tapi hitam asalnya juga punya pion terpisah di lajur pusat kawan Nanti jelas ketidakseimbangan jumlah pion di pusat dan di sisi Atau sayap-sayap akan sangat terlihat Permainan berlanjut Gajah B5 lanjut Anis Kiri Gajah D7 Coba blokade tekanan di diagonal terang Agar tidak kena pin kawan Gajah mundur ke petak C4 Tujuannya untuk kontrol petak D5 ini kawan Memperkuat petak ini Tetap agar pion ini tidak mempunyai kesempatan untuk didorong lagi Agar hitam tetap mempunyai masalah dengan pion terpisahnya Juga coba incar petak F7 ini kawan Dan dibalas dengan langkah Gajah D7 Persiapan rokade Di sini Anis Kiri menukarkan kudanya kawan Mungkin terlihat pada posisi ini Kuda ini bergerak ke petak B5 Bisa mendapatkan pion di sini Ide dari Anis Kiri ini adalah Untuk mendefleksikan posisi gajah kawan Agar kehilangan satu tempo di sini Agar dia tidak bermain dengan pion F5 nya Karena posisi gajah terdefleksi kawan Ini akan sedikit menunda Hitam tidak lagi bisa membuka diagonal gelapnya kawan Untuk pertarungan pion dobel di petak F5 Itulah ide dari Anis Kiri Kedua pemain rokade kawan Menteri D3 mengawasi petak terang Agar juga tidak hitam bermain dengan diagonal gelapnya kawan Untuk backup kudanya juga di sini Benteng C8 Kuda bergerak ke pusat ke outpost Menantang pertukaran kawan Nanti akan bisa digantikan oleh gajah Gantian gajah terang yang akan berada di outpost ini nanti Terlanjutnya benteng E8 Pion C3 Langsung blokade diagonal gelap ini Untuk menghindari potensi ancaman gajah gelap kawan Apabila pion F5 dimainkan Dan dilanjut gajah D7 Gajah B5 Kembali lagi gajah ke petak C6 Gajah kembali ke C4 Gajah ke D7 Dan di sini Anis Kiri Tidak mungkin kawan melakukan langkah yang berulang Dia butuh menang di sini Apalagi konstruksi pionnya sangat bagus Solid di sisi menteri Ataupun solid juga di sisi raja Sedangkan hitam punya kelemahan kawan Inilah yang dimanfaatkan Dan tidak ada alasan bagi Anis Kiri Untuk melakukan pergerakan yang berulang Dengan gajahnya yang bisa berakhir mis Jadi Anis Kiri di sini butuh menang kawan Untuk memperbesar kemungkinan dia bisa mengimbangi poinnya Roadback Abdus Satorov Jadi dia bermain dengan benteng FE1 Sekarang barulah pion F5 kawan Ditahan dengan langkah gajah B3 Untuk menghindari tekanan dari benteng di sini Ataupun juga punya opsi nanti direposisi ke diakonal ini Jika diperlukan Dan tentu saja melanjutkan pertukaran kawan Agar tidak mempunyai pion yang dobel lagi Dilajur F Tapi hitam masih tetap punya masalah Dengan pion terpisahnya ini Diambil balik oleh benteng Gajah F5 terjadi pertukaran benteng Diambil balik oleh menteri Menteri menghindar dari serangan gajah kawan Dan di sini gajah E6 Coba eliminasi kuda kawan yang cukup mengganggu di area outpost Dan dibalik dengan langkah benteng D1 Percuma juga kawan Kalau benteng ini digeser ke laju E Untuk mencoba mengepin gajah kawan Untuk gajah ini agar tidak ambil kudanya Ya simple Menteri bergerak Jadi tidak ada fungsi yang terlalu ideal Bagi benteng untuk sementara waktu Memang dipersiapkan anis giri di laju D ini Untuk coba tekan petak Atau pion lemah ini kawan Menteri bergerak ke D7 Pion H3 kawan Memberikan ruang bagi raja Agar tidak ada masalah Ataupun kontrol petak G4 Pion B5 Mencoba keluar dengan pion-pion sayap menterinya Dipalas dengan langkah menteri F4 Coba tekan pion ini Dan kuda siap membuka jalan nantinya kawan Benteng C5 Kuda mundur ke E3 Dipalas dengan langkah gajah E5 Menteri harus menghindar kawan Tidak bisa mendapatkan pion ini lagi Karena tidak mungkin kawan Kalian berharap gajah ini disikat oleh menteri Karena masih ada benteng Tidak mungkin juga nanti diambil oleh pion Jadi menteri ini Selepas ada gajah bergerak ke petak E5 Menteri hanya bisa menghindar kawan Itulah kenapa tadi benteng ini segera diangkat naik Untuk backup gajahnya Raja bergerak ke G7 Pada posisi ini kawan Mungkin terlihat Menukarkan gajah terang ini Mungkin saja bisa mereduksi Kekuatan gajah terang putih Di diakonat ini kawan Tapi nanti juga akan memberikan Kesempatan bagi putih Untuk mengusir benteng Dan kuda akan kembali kawan Ke petak pusat Itulah kenapa Richard Rapport mencoba Bergerak dengan rajanya saja Ke petak G7 Pion F4 Gajah mundur ke F6 Sekarang pion G4 kawan Kalau Stockfish disini Lebih menyukai pertukaran langsung kawan Tidak akan mungkin diambil dengan menteri Karena akan diambil balik Diambil balik oleh pion Pion ini jatuh kawan Jadi kemungkinan disini Pasti diambil balik Menggunakan pion Tetap Mungkin terlihat Pion-pion ini akan Apa Bisa didorong Tapi salah satunya nanti Juga akan tetap menjadi Pion lemah kawan Itulah pilihan Stockfish Tapi memilih dengan pion G4 Sangat jelas alasan Anis Kiri kawan Dan ambisinya disini Ingin memenangkan permainan Dengan memberikan tekanan-tekanan Walaupun dia bermain dengan resiko Yaitu rajanya dalam posisi Yang lumayan terbuka kawan Apalagi hitam ini Mempunyai 2 gajah Dalam permainan terbuka Bisa merepotkan raja Tapi disini Richard Rapot Mulai melakukan langkah Yang memberikan keuntungan Bagi Anis Kiri Dengan pion H6 nya kawan Langkah terbaik Raja ini mundur saja Ke peta H8 Tapi memilih dengan pion H6 Cukup logis juga Untuk pertahankan peta G5 nya Dan gajah Dimainkan ke pusat Ke D5 Tantang Anis Kiri Agar terjadi pertukaran Nanti bisa diambil balik kawan Dan kuda menempati Outpost yang bagus Di pusat Tapi sekali lagi kawan Disini Pertukaran gajah ini Langsung saja Dimainkan kawan Tapi memilih dengan gajahnya Ke peta D5 Dan disini Didahuli oleh Richard Rapot Diambil balik oleh kuda Benteng C4 Menteri bergeser ke E3 Menteri bergerak ke E6 Memberikan dukungan bentengnya Nanti kawan mungkin Menantang pertukaran benteng Di peta E1 Pion F5 Ancam menteri terlebih Dalu Dan pion G Pukul pion F5 Kuda F4 Serang menteri Menteri bergerak Ke E5 Kuda H6 Skak Garbu gajah kawan Dan pada posisi ini kawan Pilihan terbaiknya adalah Raja ini mundur saja ke peta G8 Tak ada masalah Kemungkinan ini adalah Benteng F1 akan dimainkan Ataupun Kalaupun melakukan pergerakan Melakukan skak Juga percuma kawan Karena nanti setelah Raja ini bergerak ke peta H7 Sudah tidak ada lagi Tempo untuk melakukan Serangan lagi kawan Nanti giliran hitam Yang akan menyerang Akan kehabisan tempo Jadi benteng F1 Sangat logis Untuk dimainkan Agar tidak kehilangan tempo Saat Raja jika bergerak Ke G8 Tapi disini kawan Richard Rapport Melakukan langkah Kesalahan besar Sangat fatal kawan Dengan Raja bergerak Ke peta G6 Beluntur besar Akhirnya posisinya Benar-benar kolaps Disini kawan Terlihat disini kawan Saat dia melangkah Raja ke peta G6 ini Dia tidak Memanfaatkan kontrol Waktunya Walaupun masih tersisa 9 menit Tapi dia melangkah Raja ini sangat Instant kawan Hanya beberapa detik saja Melangkah Raja G6 Dan dia tidak Melihat bahwa Benteng bisa Hancurkan pion D6 nya kawan Tidak bisa diambil Oleh menteri kawan Kalau diambil Oleh menteri Ancamannya Skakmat Satu langkah Lihat posisi Benteng sekarang Ancam gajah Disini kawan Dia akan kehilangan Gajah Dan ini Diantisipasi dengan Langkah Raja Ke peta G5 Oleh Richard Rapport Benteng D5 Tidak jadi Ambil gajah Kenapa kawan Karena nanti Menteri akan jadi Seperti ini Menteri akan bergerak Ke peta E1 Skak Kalau di blokade oleh menteri Tetap akan disikat kawan Seumpama Raja Bergerak ke peta G2 Menteri akan tetap Melakukan skak-skak kawan Berulang Kalau di blokade oleh menteri Maka menteri Pukul menteri Diambil balik oleh raja Pion F Pukul Pion G4 Diambil balik oleh Pion H Selanjutnya Benteng ambil Pion G4 Coba lihat Salah satu perwira ini Akan jatuh Jadinya akan seperti ini kawan Nanti kita temui permainan Endgame Dimana putih Hanya unggul satu pion Memang terlihat Sementara unggul Tapi kalau bisa Mengantisipasi Bisa jadi Permainan bisa remis kawan Apalagi hitam ini juga Punya pion Yang bisa dijaga oleh raja Beserta bentengnya nanti Itulah kenapa Anishkiri memilih Petak D5 Bagi bentengnya Sangat presisi kawan Untuk coba Tekan petak F5 Ini beserta menteri Menteri E1 Skak Disini raja G2 Gajah mundur ke petak E7 Dan benteng ambil pion F5 Skak Kalau Stockfish menyarankan Pion H4 Skak kawan Mengorbankan Pionnya Disini kalau diambil oleh menteri Ya bisa dilanjut Menteri ambil pion Skak mat Tapi pada posisinya Jika diambil oleh raja Maka berikutnya Menteri bergerak ke petak H3 Skak Cukup apa? Merepotkan juga sih Perhitungan di posisi ini Kalau dilanjutkan kawan Memang langkah yang logis Yang sangat simpel kawan Menurut manusia Dengan langkah benteng ini Ini menurut manusia Kalau menurut enjin komputer Adalah dengan pion H4 Tadi Disini raja Bergerak ke petak H4 Kalau ingin permainan Agak panjang Bergerak mundur ke petak G6 Kawan Tapi memilih raja Bergerak ke petak H4 Dan sekarang Ancaman skak mat 8 langkah Sudah tak terhentikan lagi Pilihan terbaik Menurut Stockfish Kuda ini mundur ke petak G3 Terlebih dahulu kawan Kalau Stockfish yang bicara Tapi anis kiri Ingin bermain simpel saja Kawan Tidak memberikan kesempatan Tempo bagi pergerakan Menteri Hitam Kalau bergerak dengan kuda ini Ya masih ada pergerakan menteri Yang bisa melakukan skak Atau yang lain Tapi memilih dengan langkah Tantangan bertukaran menteri Dengan menteri G3 skak Di posisi ini Richard Rabot menyerah Apabila permainan Tetap dilanjutkan kawan Menteri pukul menteri Diambil balik oleh kuda Ancaman skak mat Satu langkah kawan Disini ada dua cara Untuk memperpanjang permainan Dengan gajah G5 Terlebih dahulu Atau tantangan bertukaran benteng Kalau pertukaran benteng Petak G5 ini kawan Akan diancam dengan Pion B4 Terlebih dahulu kawan Dan ini akan Mengusir benteng Meninggalkan baris kelima Tapi kalau terjadi Pertukaran didahului oleh hitam Masih bisa diambil balik oleh kuda Tempo skak Gajah ini tewas di langkah berikutnya kawan Atau setelah kuda Ambil balik Menteri hitam tadi Di petak G3 ini Bermain dengan langkah Gajah G5 Bisa berlanjut dengan langkah Mempeteng ambil Pion terlebih dahulu kawan Dan akan memberikan Ancaman skak mat berikutnya Petak F5 ini Dengan kuda Skak mat kawan Diantisipasi dengan benteng Disini Kalian bisa melakukan Tetap kuda ke petak F5 Dan disini kawan Akan tetap menang Dengan kualitas Perwira Dan jumlah pion Oke itulah kawan Kemenangan Anis Giri Atas Richard Rapport Di babak terakhir Tata Steel Chess Master 2023 Kawan Yang mengantarkan Anis Giri Menjadi juara Tata Steel Master 2023 Sedangkan di kategori Challengers kawan Kemarin sudah dimenangkan oleh Alexander Dochenko Walau menyisakan Satu babak Nanti Alexander Dochenko Akan masuk Kategori Master Tahun depan kawan Sekali lagi Selamat buat Anis Giri Dan selamat juga Bagi kawan-kawan Yang tadi sudah Memenangkan pulsa 50.000 rupiah Dan selanjutnya kawan Akan ada turnamen Grand Prix Wanita Mulai 1 Februari Dan akan berlanjut juga Beberapa hari mendatang Satu minggu kemudian Ini akan ada turnamen Dari gabungan Champions Tour Dan Global Championship Kawan Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya kan